KABAR MENGGEMPARKAN KINI DATANG DARI KLUB RAKSASA LIGA 1 INDONESIA Yaitu Persib Bandung Persib Bandung kini dikabarkan berminat ingin mendatangkan striker asing top asal Perancis yaitu Abdallah Yaisien Abdallah Yaisien kini diusulkan gabung Persib Bandung Tim Liga 1 Persib Bandung dinilai lebih berpeluang mendapatkan eks pemain bolokna dan PSGB, Abdallah Yaisien Abdallah Yaisien kini sedang meniti karir di Lebanon bersama Al-Ansar FC Meski belum lama bersama Al-Ansar FC, kini Abdallah Yaisien dirumorkan masuk ke dalam lis belanja klub Liga 1 Persib Bandung untuk musim depan Kabar ini diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Etindo Bola Transfer, Senin tanggal 6 Mei tahun 2024 Klub yang diberikan mengarah kepada satu di antara tim yang kini menduduki posisi 2 besar Liga 1-2024 Salah satu klub Liga 1 yang saat ini berada di posisi 2 besar dikabarkan tengah menargetkan mantan pemain bolokna dan PSGB, Abdallah Yaisien sebagai pemain baru mereka di musim depan Saat ini Abdallah Yaisien tengah membela klub asal Lebanon, Al-Ansar FC dan sukses mencetak 8 gol dari 7 penampilannya, tulis Etindo Bola Transfer Maung Bandung bisa saja mempertimbangkan Abdallah Yaisien untuk didatangkan musim depan Ia bisa diduetkan dengan David da Silva untuk mengisi lini serang Diketahui, Abdallah Yaisien tercatat pernah memiliki beberapa rekam jejak mentereng di Eropa Ia merupakan otak serangan jebolan PSG Junior pada 2016 silam Seusai lulus dari PSG Junior, Abdallah Yaisien memutuskan untuk berkarir langsung di Serie A Italia bersama Bolokna Meski alami nasib beberapa kali dipinjamkan oleh Bolokna, Abdallah Yaisien tak patah arah untuk bisa terus menembus skuad Bolokna Hingga pada akhirnya, 2018 lalu, pemain yang pernah membela tim Nas Perancis di beberapa kelompok usia itu memutuskan untuk kembali ke negara kelahirannya di Perancis Abdallah Yaisien sempat bermain untuk Lorien B sebelum akhirnya merapat ke tim BPSG Pemain berusia 29 tahun itu tercatat pernah membela tim BPSG kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2021 Setelah berkarir untuk PSGB, Abdallah Yaisien memutuskan kembali ke negara garis keturunannya yakni Mesir Sempat membela dua tim di Liga Utama Mesir yakni El Mokalun dan Future FC Akhirnya ia memutuskan untuk akhiri perjalanannya di Mesir yang sudah dirintis 2021 berakhir pada tanggal 21 Juli tahun 2023 Tak langsung mendapatkan klub anyar, Abdallah Yaisien menganggur selama kurang lebih tujuh bulan atau setengah musim Hingga akhirnya kini berhasil bergabung dengan klub raksasa Lebanon, Al-Ansar FC Mantan pemain PSG ini dikabarkan akan segera gabung ke klub Liga 1 yaitu Persib Yang tengah santer diperbincangkan tersebut adalah Abdallah Yaisien Dikutip dari tribunwow.com, Abdallah Yaisien memiliki rekam jejak yang cukup gemilang di Eropa Dilansir dari Transfermark harga Abdallah Yaisien mencapai 6,95 rupiah milir Tentu dengan harga segitu tidak terlalu mahal bagi sektor striker asing Eropa Tentu ini adalah kabar gembira bagi supporter Maung dan Boboto Menarik untuk dinantikan akankah Abdallah Yaisien akan bergabung ke Persib Bandung Menarik untuk ditunggu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!